Pertemuan di Kota Raja Jilid 21. 21. Menangkap malah ditangkap. Cap Jipat 2, 12 Bilah Golok, sudah membunuh Piausu yang ke-8, kini tersisa 2 orang Piausu yang masih melawan dengan gigih dan mati-matian. Tapi sayang, biarpun perlawanan dilakukan dengan gigih, mereka tak mampu bertahan lama, kalau 10 orang Piausu yang turun tangan bersama saja ada 8 orang di antaranya telah tewas, mana mungkin bagi 2 orang yang tersisa untuk bertarung lebih jauh. Namun demi keselamatan nyawa sendiri, terpaksa kedua orang Piausu yang tersisa itu tetap melakukan perlawanan dengan gigih. Bila berjumpa Cap Jipat 2 sedang membegal barang kawalan, maka jangan harap mereka bisa melindungi barang. Kawalannya, bisa menyelamatkan nyawa sendiri sudah merupakan hasil yang luar biasa. Ketika Cap Jipat 2 sedang membegal barang kawalan, dia tak pernah membiarkan korbannya lolos dalam keadaan hidup. Cap Jipat 2 bukan terdiri dari 12 orang jago yang menggunakan golok, melainkan hanya 1 orang, 1 orang dengan sebilah golok yang mampu melakukan serangan bagaikan 12 bilah golok yang menyerang bersama. Setiap kali melancarkan 1 jurus serangan berarti ada 12 gerak serangan yang dilakukan, 2 jurus merarti 24 gerakan dan 3 jurus merarti 36 gerakan, sedemikian tersohornya gerak serangan itu hingga orang tak tahu siapa nama sesungguhnya. Cap Jipat 2 adalah perampok keci dan telengas, para pengawal barang di wilayah Soat Se paling pusing bila bertemu dengannya, namun mereka pun tak sanggup berbuat apa-apa. Bila seorang mampu menggunakan 12 bilah golok, manusia semacam ini memang tidak mudah untuk dikalahkan. Kini Cap Jipat 2 mulai memperketat serangan goloknya, kembali lengan seorang piausu kena di babat kutung, menyusul lengan, bau, leher, tengkuk, dada dan telinga masing-masing kena sekali babat, setelah itu kaki, betis, pinggul, lambung dan punggungnya termakan juga oleh sabetan golok. Kemudian tubuh piausu itu bagaikan sebuah boneka kayu yang dikutungi setiap bagian badannya roboh tercerai berai di atas tanah, mati dengan potongan badan yang berhamburan. Titik Biasanya korban yang tewas termakan babatan golok Cap Jipat 2 selalu mati bukan lantaran sebuah bacokan saja, paling tidak di atas tubuhnya akan ditemukan 12 buah luka bacokan, oleh sebab itulah tak pernah ada korban yang berhasil lolos dalam keadaan hidup, tapi setiap orang tahu kematian itu merupakan hasil perbuatannya. Piausu terakhir mulai ketakutan setengah mati, wajahnya pucat pias dan tangan gemetar keras, demikian keras dia gemetar sampai ruyung emasnya pun nyaris tak tergenggam kuat, dia berbisik mohon belas kasehan, an, ampuni aku. Enak benar kau omong, mana ada kemurahan macam begitu jengek Cap Jipat 2 sambil tertawa sinis. Sorot meta piausu itu membeku, setelah tertegun sesaat, akhirnya sambil mengertak gigi ia menerjang maju lagi ke depan sambil berteriak, kalau begitu aku akan mengadu nyawa denganmu. Cap Jipat 2 tertawa dingin, ia miringkan badannya membiarkan babatan ruyung itu lewat, seperti seekor kucing yang berhasil menangkap seekor tikus, sebelum membunuh korbannya paling suka mempermainkan mangsanya. Untuk kedua kalinya piausu itu menerjang datang, sekali lagi Cap Jipat 2 miringkan badan menghindar, kali ini Cap Jipat 2 sudah melihat jelas di mana titik kelemahan piausu itu, dia memang tak pernah mau melepaskan begitu saja setiap titik kelemahan yang muncul di tubuh lawan. Pada saat itulah mendadak terdengar seorang mendengus dingin, suara itu seolah datang dari sisi kirinya. Cap Jipat 2 terkesiap, segera ia menangkap firasat jelek, seolah merasa bahwa dirinya pun bakal mampus jika bacokan golok itu dilanjutkan. Sambil membalikan badan, lekas dia mundur dari arna pertarungan dan berpaling ke arah asal suara itu, di samping kirinya tak ada orang, dia hanya melihat ada seorang pemuda yang tinggi tegak bagaikan sebatang tombak sedang berjalan menghampiri dari arah depan. Sekali lagi Cap Jipat 2 merasa hatinya tercekat, orang itu masih berada sangat jauh dari hadapannya namun suara dengusannya justru muncul seakan berada di samping tubuhnya, begitu sempurna tenaga dalam yang dimiliki orang itu dan yang pasti dia tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Cepat 2 Uyungnya dia berseru cerna, saudara cilik, cepat kabur, orang itu kejam dan tak kenal ampun, dia bisa menghabisi nyawamu. Pemuda itu tidak menjawab, sorot matanya tiba-tiba dialihkan ke wajah Cap Jipat 2, sorot metu yang lebih tajam diiri sembilu. Cap Jipat 2 merasa bergidik, tiba-tiba ia menangkap adanya sebilah pedang tipis tapi tajam melilit di pinggang lawan, belum lagi pedangnya dilolos, dia sudah merasa hawa membunuh yang mengerikan, tiba-tiba Cap Jipat 2 teringat seorang, seketika paras mukanya berubah jadi pucat pasi. Jadi kau adalah Cap Jipat 2 Bila golok pemuda itu menegur dengan suara dingin membeku. Tanpa sadar Cap Jipat 2 mengangguk. Aku adalah si darah dingin kembali pemuda itu berkata. Begitu nama itu diucapkan, Piawasusisi itu segera berdiri terbelalak dengan mulut melongot, tak sepatah kata pun sanggup diucapkan. Sementara Cap Jipat 2 segera menarik kembali sorot matanya yang tajam, sambil meraung keras mendadak goloknya diayunkan ke depan, langsung membacok batok kepala darah dingin. Luar biasa hebatnya bacokan golok itu, baru menyambar sampai tengah jalan, satu bacokan telah berubah jadi 12 babatan, sebuahan caman mengerikan yang hakikatnya sulit untuk dihindari. Jurus serangan ini merupakan jurus andalannya, kalau bukan sedang terancam jiwanya, Cap Jipat 2 tak pernah mempergunakannya. Darah dingin tidak menghindar, bukan berkelit dia malah menyongsong maju ke depan. Ketika Cap Jipat 2 belum selesai melancarkan bacokannya yang pertama, cahaya tajam telah berkilauan dari tangan si darah dingin, sebuah tusukan pedang telah meluncur ke depan langsung menusuk tenggorokan Cap Jipat 2. Setelah itu dia mundur kembali ke belakang, ketika tubuhnya kembali berdiri tegak, pedangnya telah disarungkan pula di pinggangnya. Pada saat itulah bacokan pertama Cap Jipat 2 selesai dilancarkan, selesai dengan satu bacokan disusul dengan bacokan berikut, total dia telah melepaskan 12 kali bacokan golok sebelum akhirnya kehabisan tenaga, menyusul menyemburlah darah segar dari tenggorokannya, Cap Jipat 2 roboh terkapar ke atas tanah. Ternyata Cap Jipat 2 si 12 bilah golok tak mampu bertahan terhadap satu tusukan pedang tanpa sarung. Sebuah serangan pedang yang sangat cepat. Darah dingin, siapakah darah dingin? Darah dingin adalah salah seorang anggota empat opas kenamaan, opas tersohor yang bekerja di bawah perintah Cukat Sian Seng, dia menempati urutan keempat. 0.0 Si pengejar nyawa tidak mengejar perempuan, yang dia kejar adalah nyawa orang lain, terutama nyawa orang-orang yang pantas mati. Saat ini dia telah melakukan pengejaran selama tiga hari, konon pihak lawan pernah membeli perahu untuk kabur keluar samudera, mendaki bukit paling terjal, menerobos gua paling dalam dan sekarang mulai memasuki lembah bukit itu, tapi dia selalu membuntutinya, mengejarnya terus dengan ketat. Darah dingin menang karena pandai menahan diri, punya jiwa nekat dan cepat dalam serangan pedangnya, sementara si pengejar nyawa ampuh karena sepasang kakinya, kemampuannya minum arak serta kesabarannya melacak jejak lawan. Tak pernah ada orang yang bisa lolos dari pelacakannya. Tapi sekarang dia telah kehilangan jejak lawan, mendadak orang itu hilang lenyap di tengah lembah bukit itu. Pengejar nyawa berhenti di tengah lembah bukit, mengawasi sembilan batang pohon yang tumbuh di hadapannya, mengawasi batu karang, semak ilalang, mendadak ia merasa bukan sedang mengejar lawan, orang lainlah yang sedang mengejar dirinya. Orang yang mengejarnya bukan hanya terdiri dari satu orang, dua, tiga, empat, paling tidak ada empat orang yang sedang menguntitnya. Tapi dimanakah keempat orang itu menyembunyikan diri? Pada saat itulah dari balik batu karang, dari atas pepohonan mendadak meluncur empat buah bola besi yang sangat besar, muncul dari empat penjuru dan menyerangnya secara bersama. Seketika itu juga si pengejar nyawa berubah jadi sasaran serangan, diserang dari empat penjuru pada saat bersamaan, dia tak bisa maju, tidak dapat mundur, juga tak bisa berkelit ke samping kiri atau kanan, apalagi bola-bola besi itu berat, besar dan bertenaga dasyat, mustahil bagi si pengejar nyawa untuk menyambut datangnya ancaman dengan tangan kosong. Sementara dia masih sanksi, serangan bola besi telah menyambar tiba. Tiba-tiba si pengejar nyawa ingin tidur, ia benar-benar tidur, tidur telentang di atas tanah. Keempat buah bola besi itu menyambar lewat persis di atas kepalanya bahkan saling bertumbukan dengan menimbulkan suara keras, kemudian terguling ke samping dan menggelinding ke belakang batu karang. Baru saja dua orang yang berada di belakang batu cadas siap menarik kembali senjatanya, bayangan hitam telah muncul di depan mata, mereka tak sempat lagi menarik bola besinya karena ada dua buah kaki sudah melayang tiba. Bayangan kedua belah kaki itu membesar dalam waktu singkat dan tahu-tahu sudah tiba di depan mata, mereka tak sempat lagi menghindar karena awan hitam mendadak menyelimuti seluruh pandangan mereka. Dua tendangan maut yang dilancarkan si pengejar nyawa telah mendarat secara telak di batang hidung mereka. Di pihak lain, dua orang yang bersembunyi di atas pohon juga mulai menarik kembali bola besinya, tapi bagaikan seekor burung raksasa si pengejar nyawa melambung ke udara dan menerjang ke atas pohon. Wes, wes, dua bola besi meluncur lagi ke udara dengan membawa deru angin yang keras. Berada di tengah udara, kembali si pengejar nyawa melepaskan dua kali tendangan berantai. Apakah dia hendak menggunakan darah dagingnya untuk menghadang terjangan bola-bola besi itu? Tentu saja tidak. Rupanya dua tendangan maut itu persis menghajar di atas rantai pengikat bola besi itu. Begitu terhajar, rangkaian rantai itu segera patah jadi dua bola besi itu pun langsung rontok ke tanah tanpa tenaga. Mendadak si pengejar nyawa mementang mulutnya dan menyemburkan segumpal larak ke depan. Suara gemerutuk bergema dari balik pepohonan itu, menyusul kemudian rampak benda hitam terjatuh ke bawah, dua sosok manusia roboh ke tanah dari pohon. Ketika roboh telentang di tanah, raut wajah mereka sudah dipenuhi dengan luka besar yang mengucurkan darah. Koma sambil bersandar di atas sebatang pohon, si pengejar nyawa mulai berpikir, Hengsan Sutiat Jiu, empat bola besi dari Hengsan, berhasil dirobohkan, tapi kemana perginya Toan Jong Tu, golok pemutus usus, Siko yang sedang menguntitnya. Pada saat itulah dahan pohon tempat ia bersandar mendadak terbelah dua, sebilah golok membacok dengan kecepatan luar biasa. Padahal waktu itu punggung si pengejar nyawa sedang bersandar di pohon itu, bukan saja bacokan golok itu mampu memotong ususnya, bahkan dapat pula mencabik nyawanya. Tapi sayang sebelum serangannya berhasil melukai lawan, sebuah tendangan maut yang dilontarkan si pengejar titik nyawa sudah mematahkan pinggangnya lebih dahulu. Baru saja goloknya dihujamkan ke depan, benda apapun sudah tak terlihat lagi olehnya, dia hanya sempat melihat si pengejar nyawa menggerakkan kaki, tahu-tahu tulang pinggangnya sudah terhajar patah. Pandangan matanya segera berubah jadi hitam gelap, tubuhnya roboh terjungkal ke tanah, dengan sendirinya tusukan goloknya pun gagal mengenai sasaran. Sampai menjelang ajal, dia masih tak habis mengerti, padahal si pengejar nyawa berada persis di hadapannya, bagaimana mungkin tendangan mautnya bisa menghantam pinggang bagian belakang. Hanya satu orang yang bisa menggunakan tendangan kaki sebagai sebuah senjata mematikan, senjata yang bisa digunakan secara lunak maupun keras. Tapi sayang ia belum pernah mendengar tentang hal ini, bahkan sebelum sempat mendengar, ia sudah menyaksikan, bukan hanya menyaksikan malah sudah merasakan kehebatannya. Dia sudah telanjut menerima 3.000 tahil perak sebagai ongkos pembunuhan, bila tahu si pengejar nyawa memiliki tendangan sehebat itu, biar diberi tambahan 3.000 tahil perak lagi juga tak nanti dia mau bersembunyi di balik pohon sembari melancarkan bokongan. Siapakah si pengejar nyawa? Dialah pengejar nyawa. Pengejar nyawa merupakan salah seorang di antara emat opas kenamaan di bawah bimbingan cukat sianseng, dia menempati urutan ketiga. 00.000 Siko mempunyai seorang kakak lelaki yang bernama Siko Jin, Siko Jin memang benar-benar memiliki kepandayan mi lampuai siapapun, Ko Jin, cukup bicara tentang kemampuan. Ilmu silatnya, konon kehebatannya sudah mencapai 5 kali lipat dibandingkan kemampuan adiknya. Apalagi dia memiliki 3 buah barang mestika warisan keluarga, seekor ular berbisa yang seluruh badannya tumbuh duri, sebuah sarung tangan yang tak mempantar hadap berbagai racun dan bisa jahat, serta sebuah gunting tajam yang mampu memotong emas dan menghancurkan bebatuan. Dengan menggembol 3 macam senjata itulah dia berangkat mencari si pengejar nyawa, dia ingin membalaskan dendam bagi kematian adiknya. Dengan wataknya, tentu saja dia tak akan pergi menuntut balas begitu saja, ketika malam tiba, dia melompat naik ke atap rumah dan menyelingap ke atas kamar yang dihuni musuhnya. Rencananya, mula-mula dia akan melepas ular beracunnya agar mematuk si pengejar nyawa, kemudian menggunakan sarung tangan anti racun untuk meracuninya sampai roboh, Setelah itu batok kepala si pengejar nyawa baru digunting dengan menggunakan gunting penghancur emasnya. Sepak terjang si pengejar nyawa memang susah diramalkan, jejaknya tidak gampang dilacak, dia harus membuang banyak tenaga dan pikiran sebelum berhasil mengetahui kabar beritanya, Dia mendapat tahu, dalam tugasnya menangkap seorang Jehoacat, penjahat pemetik bunga, Ogiok tiap bersama dua orang rekannya, malam ini mereka akan menginap di rumah penginapan Uihok. Itulah sebabnya si Ko Jin pun menyelingap ke atas atap rumah penginapan itu, dia sudah bertekad hendak membunuh musuh besarnya itu. Tengah malam buta, ketika tiba di atas atap rumah penginapan Uihok, terlihat olehnya seorang lelaki setengah umur berdiri di sana. Sambil tertawa, lelaki setengah umur itu bertanya kepadanya, mau mencari siapa? Si Ko Jin sangat heran melihat ada orang berpakaian ketat menyatroni rumah penginapan di malam buta, orang itu. Seakan menganggapnya sebagai kejadian yang lumrah, selumrah bertemu orang yang berlalu lalang di siang hari bolong. Yang lebih mengherankan lagi adalah di tengah malam buta begini, ternyata orang itu pun berada di atap rumah, dia seolah menganggap atap rumah bukan sebagai atap melainkan sebagai pembaringannya. Terlepas tempat itu sebuah pembaringan atau bukan, si Ko Jin sudah tak sanggup menahan diri lagi, siapa berani? Menghalangi jalan perginya, dia harus mati. Sebuah sodokan tinju langsung dilontarkan. Orang itu justru menjulurkan tangan untuk berjabat tangan. Si Ko Jin tak sempat melihat jelas bagaimana orang itu menggerakkan tangannya, dia hanya melihat tangan itu diulur ke muka, angin pukulan yang dia lontarkan segera punah, malah tangannya tahu-tahu sudah dijabat orang itu. Tak terlukiskan rasa kaget si Ko Jin menghadapi kejadian ini, lekas guntingnya menyapu ke depan mengancam tangan lawan. Ketika gunting itu dengan telak menggunting di atas tangan lawan, terdengar suara krak, si Ko Jin sangat girang, dia mengira lengan lawan pasti berhasil dikuningi. Siapa tahu orang itu tetap berdiri sambil tersenyum, bukan lengan musuh yang kutung, justru metu gunting yang dumpil. Kini si Ko Jin benar-benar amat terperanjat, tanpa pikir panjang dia lontarkan ular berbisanya ke tubuh lawan. Ular ini bersisik duri, bukan saja sangat beracun, durinya pun tajam lebih sembilu, jangankan orang lain terlilit olehnya, bahkan dia sendiri pun baru berani melemparkan ular berbisa itu jika mengenakan sarung tangan. Lagi-lagi orang itu menyambar datangnya ular berbisa itu dengan tangan telanjang. Si Ko Jin kegirangan setengah mati, perkiraannya pihak lawan pasti akan celaka kali ini, siapa tahu orang itu masih tetap mengawasinya sambil tertawa, bukan saja dia tidak terluka, ular berbisa itu sebaliknya malah sudah mati di gencet. Sekarang si Ko Jin baru benar-benar ketakutan, sambil mengenakan sarung tangan andalannya, ia berpikir, aku tidak percaya kalau sepasang tanganmu benar-benar terbuat dari besi baja yang amat keras. Begitu sarung tangan sudah dikenakan, si Ko Jin langsung melancarkan sebuah cengkeraman maut, siapa sangka orang itu pun balas melancarkan sebuah cengkeraman, tak terlukiskan rasa girang si Ko Jin, asal telapak tangan lawan tergenggam oleh sarung tangannya, Racun ganas segera akan menyelingap masuk melalui telapak tangannya dan sekejap kemudian sepasang tangan lawan akan lumpuh dan tak bisa digunakan lagi. Siapa tahu bukannya telapak tangan lawan jadi cacat dan lumpuh, suara gemerutuk tulang remuk justru timbul dari telapak tangan sendiri, entah apa yang terjadi, tahu-tahu kelima jari tangannya sudah patah semua. Pucat kehijauan paras muka si Ko Jin saking kagetnya, paras mukanya bukan berubah karena kesakitan melainkan karena dia mengira telah berjumpa dengan setan. Baru saja ia membalikan badan siap melarikan diri, terdengar orang itu telah berkata sambil tertawa, aku tahu siapa yang sedang kau cari. Tanpa sadar si Ko Jin menghentikan langkah. Bukankah kau sedang mencari si pengejar nyawa? Kembali orang itu berkata sambil tertawa. Si Ko Jin semakin sangsi, makin curiga dan tidak habis mengerti, namun dia masih juga membungkam diri. Bukankah kau adalah si Ko Jin, kakak lelaki si Ko kembali orang itu berkata. Sebenarnya siapakah kau akhirnya dengan memeranikan diri si Ko Jin bertanya. Orang itu tertawa. Orang memanggilku si Tangan Besi, sahutnya. Siapakah si Tangan Besi? Dialah si Tangan Besi. Si Tangan Besi terhitung jagoan nomor wahid dalam lingkungan istana terlarang, dia adalah salah seorang anggota empat opas, opas kenamaan di bawah pimpinan Cukat Sian Seng, ia menempati urutan kedua. Ogiyok tiap mempunyai julukan Japji Cijiu, jagoan yang mempunyai 12 lengan. Bukan hanya terhadap kaum wanita dan gadis muda saja dia memiliki 12 tangan, bahkan sewaktu melepas senjata rahasia pun dia seolah mempunyai 12 tangan. Setiap kali melancarkan serangan, dia bisa melepaskan 12 macam senjata rahasia pada saat bersamaan, bahkan cepat, lambat, berat, enteng semuanya berbeda. Dia memang seorang jago berbakat alam dalam ilmu meringankan tubuh. Sayang, dia adalah seorang J. Hoa Chat, penjahat pemetik bunga, entah sudah berapa banyak perempuan yang mati lantaran digagai dan diperkosa olehnya. Kini dia sedang kabur dari kejaran, menelusuri jalan sepanjang 300 li, karena dia harus menghindarkan diri dari kejaran si pencabut nyawa. Di saat si tangan besi menghancurkan tangan si Kojin, pada saat yang bersamaan dia telah berjumpa dengan seorang lain di sisi wuungan rumah yang lain. Di bawah cahaya rembulan, orang itu nampak berbaju putih, berusia 20-an tahun, beralis matah, tajam, di balik kelembutan tersembunyi hawa membunuh yang luar biasa, namun orang itu tak berkaki, sebatas lutut kakinya nampak lumpuh dan sama sekali tak bertenaga. Ketika Ougiok tiap sudah melarikan diri sejauh ratusan li, napsu birahinya timbul kembali, malam itu sebetulnya dia sedang berkeliaran mencari mangsa, siapa tahu secara tak disengaja dia telah berjumpa dengan pemuda tak berkaki ini. Sorot matanya seketika membeku, karena ia pernah mendengar kehebatan empat opas, menurut penuturan umat persilatan, urutan nama mereka berdasarkan kehebatan dan kemampuan yang mereka miliki, si darah dingin menempati urutan keempat, si pengejar nyawa menempati urutan ketiga. Si tangan besi menempati urutan kedua, sedang urutan pertama diduduk kisi tanpa perasaan, pemuda buntung yang ilmu silat pun tidak paham. Mungkinkah pemuda buntung yang berada di hadapannya sekarang adalah opas kenamaan itu? Tampak orang itu sedang meniup seruling dengan asik, sikapnya begitu tenang dan santai, seolah tak seorang manusia pun yang berada di sekelilingnya. Berubah hebat paras muka Ou Giok Tiap, pikirnya, apapun yang bakal terjadi, aku harus menjajal dulu kemampuannya. Mendadak dia mengayunkan tangan, tiga titik cahaya bintang terbagi atas, tengah dan bawah langsung menghajar tubuh pemuda berbaju putih itu. Dengan satu gerakan yang sangat enteng, pemuda berbaju putih itu menutulkan serulingnya tiga kali ke udara, seluruh senjata rahasia yang tertuju ke badannya. Seketika terhisap masuk ke dalam serulingnya itu, dengan tenang pemuda itu menuang senjata rahasia tadi ke atas telapak tangannya dan diperiksa sebentar di bawah sinar rembulan. Tak lama kemudian dengan kening berkerut dia mendongakan kepala, sinar tajam memancar keluar dari balik matanya, sesudah mendengus dingin ia menegur, jadi kau adalah Ou Giok Tiap. Selama ini Ou Giok Tiap selalu menganggap ilmu silat yang dimiliki sangat tinggi, bahkan cap jipatu yang ampuh pun rela mengangkatnya sebagai toako, tapi kenyataan pemuda berbaju putih itu hanya merauhkan tangan secara santai dan tiga batang jerum semko ciam yang dilepaskan sudah tertangkap begitu saja, kejadian ini seketika membuat hatinya tercekat bercampur ngeri. Tanpa perasaan ia balik bertanya. Pelan-pelan orang itu mengangguk dan tidak bicara lagi. Ou Giok Tiap membentak keras, diarentangkan sepasang tangannya, 12 jenis senjata rahasia segera beterbangan di angkasa. Jurus serangan yang dia pergunakan adalah jurus Buantian Hoa Yeu, bunga hujan memenuhi angkasa, bukan saja seluruh langit seakan tertutup jaring raksasa, bahkan kepungan itu luar biasa rapatnya membuat si tanpa perasaan tak mungkin bisa terbang dari kepungan meski memiliki sayap sekalipun. Tanpa perasaan tidak terbang, dia pun tak perlu terbang. Pada detik terakhir menjelang ke-12 jenis senjata rahasia yang dilontarkan Ou Giok Tiap mengepung tubuhnya, tahu-tahu seluruh Hem Gi itu kehilangan tenaga dan berguguran ke tanah. Menyusul kemudian tubuh Ou Giok Tiap ikut roboh terkapar ke tanah. Barang siapa terhajar jarum maut Sam Kouch yang miliknya, tak nanti nyawanya bisa diselamatkan lagi, tidak terkecuali dia sendiri. Terdengar si tanpa perasaan berkata dengan nada dingin, si pengejar nyawa sudah pergi menghadap Cukat Sian Seng karena ada tugas yang lebih penting, dia tak sempat berjumpa denganmu, maka akulah yang membuat penyelesaian untukmu. Dia seakan sedang berbicara terhadap mayat itu, di bawah sinar rembulan ia masih tetap duduk di atas wuungan rumah, wajahnya masih menampilkan kesepian dan keseriusan. Siapakah si tanpa perasaan? Dialah si tanpa perasaan. Tanpa perasaan adalah opas nomor wahid di bawah pimpinan Cukat Sian Seng, dia menduduki posisi nomor satu dalam urutan empat opas. Empat opas yang menggetarkan sungai Telagat terdiri dari empat orang, tanpa perasaan, tangan besi, pengejar nyawa dan darah dingin. Nama-nama itu mereka peroleh berdasarkan kera kerja, kepandaian silat serta keberhasilan yang mereka lakukan sepanjang menyelesaikan kasus demi kasus yang terjadi. Dalam dunia persilatan, oleh karena nama julukan mereka kelewat tersohor, kelewat termasuh hingga pada akhirnya nama asli mereka pun terlupakan. Tanpa perasaan berusia 22 tahun, sejak kecil dia sudah kehilangan sepasang kakinya, karena itu dia mempelajari ilmu meringankan tubuh yang tidak perlu mengandalkan kekuatan kaki, mengubah kelemahan menjadi kelebihan, tapi lantaran kondisi badannya yang lemah sehingga tak mungkin berlatih silat. Dia lebih mendalami ilmu melepaskan senjata rahasia, orang ini terhitung jago nomor wahid dalam hal ilmu melepaskan senjata rahasia. Tak heran ketika Ou Giok tiap berjumpa dengannya, ibarat telur bertemu batu, mengantar kematian dengan sia-sia. Dia cermat, cekatan dan pandai bersiasat, meskipun telengas dan tidak kenal ampun, bukan berarti dia tak berperasaan, hatinya justru gampang dibuai oleh perasaan, apalagi perasaan cinta. Tangan besi berusia 30 tahun, orangnya ramah tamah, suka bicara, suka bergurau, memiliki tenaga dalam yang sempurna, memiliki perubahan jurus serangan yang tak terhingga, kepandaian silatnya terutama kemampuan sepasang tangannya tak terkalahkan oleh ilmu pukulan manapun. Dia berjiwa besar dan amat cerdas, pernah mengalahkan si naga sakti Chin Sao Song dalam sepuluh gebrakan hingga namanya menggetarkan seluruh kolong langit. Pengejar nyawa berusia paling tua di antara keempat opas kenamaan ini, dia suka berkelana dan pandai bergurau, tidak suka segala aturan dan senang mempermainkan musuh. Seringkah berpakaian compang camping, memakai sepatu butut dan kemanapun selalu minum arak. Dia pandai mengubah semburan arak menjadi sejenis senjata rahasia yang ampuh, tendangannya luar biasa, ilmu melacaknya hebat dan jarang ada yang bisa lolos dari pelacakannya, dia termasuhur di kolong langit karena keberhasilannya membunuh Butek Kong Chu dan Sik Ye U Beng. Darah dingin berusia paling muda tapi memiliki ilmu pedang yang paling hebat, dia juga yang paling sering dan paling banyak menderita luka, sekalipun luka yang dideritanya seringkah sangat parah, Namun pada akhirnya pihak lawan pasti berhasil dibunuhnya, sebab orang ini berjiwa nekat, berani mengadu nyawa, penyebar dan pandai memanfaatkan kesempatan. Kalau beberapa syarat untuk bisa meraih kemenangan dimilikinya semua, mana mungkin dia tak bisa memenangkan setiap pertarungan? Itulah sekelumit tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki keempat opas. 00. Istana Cukat Sinhu Cukat Sian Seng adalah pengawal nomor wahid Baginda Raja, dia merupakan jagoan yang sangat tangguh di istana terlarang, komandan pelatih dari 18 laksa pasukan pengawal Raja, tak seorang pun berani membangkang perintahnya. Justru karena itu usaha pembunuhan yang beberapa kali dilakukan para pengkhianat dan komplotan jahat tak pernah membuahkan hasil, dan karena kegagalan itu, walaupun para pengkhianat berhasil menembeli banyak jago tangguh dalam istana, mereka tetap tak berani bertindak gegabah, takut akan kehebatan Cukat Sian Seng. Cukat Sian Seng sendiri selain berilmu silat sangat tinggi, pengetahuan dan pengalamannya sangat luas, sayang Kaisar yang dibelanya adalah Kaisar Lalim, selalu memikirkan keselamatan sendiri, mencari kesenangan pribadi dan selalu memanfaatkan kehebatan Cukat Sian Seng untuk melindungi dirinya. Meski begitu, dia tak pernah merasa senang akan sikap ksatria Cukat Sian Seng yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara. Cukat Sian Seng sudah tidak memiliki ambisi untuk mencari nama dan kedudukan dalam dunia persilatan, dia pun tidak. Mau mencari keuntungan maupun pahala, berbeda dengan kebanyakan jago silat yang hidup mengasingkan diri dari keramai satuan dunia, dia lebih suka mengabdi kepada kerajaan, tujuannya hanya satu, menyejahterakan rakyat dan mengamankan negara dari kaum pencoleng. Istana yang dia tempati pun bukan tergolong sebuah istana yang mewah dan megah, juga tak nampak penjagaan yang ketat, yang ada hanya beberapa orang pelayan yang berdiri di kedua sisi pintu. Begitu juga dengan keadaan di dalam istana, halaman dan kebun tersapu bersih dan rapi, para pelayan dan daya yang hilir mudik dengan santai, sedikit pun tidak menunjukkan pertanda kalau istana itu didiami seorang tokoh persilatan. Biarpun begitu, para jago baik dari kalangan Pekcu maupun Hektu, bahkan kaum Liu Klim sekalipun tahu betapa ketatnya penjagaan di situ, tak mungkin ada seorang yang bisa masuk keluar seenaknya di tempat itu. Tahun lalu, seorang perampok ulung yang namanya menggetarkan sungai Telaga, Kim Cheong Ong si Raja Tombak Emas Kong Sun Chuli pernah menyatroni cukat Sian Seng dengan membawa ke-16 orang jagoan tangguh, namun pada akhirnya dari ke-17 orang itu hanya Kong Sun Chuli seorang yang berhasil kabur dengan lengan terpapas kutung, sementara seluruh anak buahnya tewas dalam keadaan mengenaskan. Kemudian Seng pemberontak Jian Liu Kong dengan memimpin 3.000 orang prajuritnya pernah menyerbu ke sana, tapi akhirnya ketiga ribu orang prajurit itu berhasil dibelenggu semua, sedang Jian Liu Kong sendiri ditawan dan dijatuhi hukuman pancung oleh kerajaan. Sejak peristiwa itu tak pernah ada yang berani lagi menyatroni istana cukat Sian Seng, bukan saja kaum persilatan tak berani melakukan, para panglima perang dan prajurit kerajaan pun tak ada yang berani bertindak gegabah. Waktu itu cukat Sian Seng sambil bergendong tangan sedang berdiri di tengah gardu angteng sembelari mengawasi. Bangunan loteng di hadapannya, dia tak lebih hanya seorang tua yang amat sederhana. Tak lama kemudian, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki seorang berjalan mendekat. Langkah kaki orang itu sangat ringan, dia melangkah secara beraturan, tidak cepat juga tidak lambat, potongan badannya tegap kekar, jelas adalah seorang jagoan berilmu tinggi, padahal dia hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Cukat Sian Seng tak tahan untuk tertawa, sebab pemuda itu tak lain adalah jagoan paling muda yang paling membanggakannya, si darah dingin. Begitu tiba di hadapan cukat Sian Seng, dengan sikap yang sangat menghormati darah dingin menyapa, Sian Seng, aku telah datang. Bagus, kau pasti lelah setelah menempuh perjalanan jauh, silakan duduk, kata cukat Sian Seng sambil tertawa. Terima kasih. Walaupun sudah mengucapkan terima kasih, dia masih tetap berdiri tegak. Sekali lagi cukat Sian Seng tertawa. Kau masih saja sama seperti dulu, ketika sedang berdiri justru malah bisa beristirahat, maka di saat masih bisa berdiri, kau tak pernah mau duduk, katanya. Darah dingin tersenyum, sahutnya, selagi bisa berjalan aku tak akan berdiri, jalan merupakan semacam kera beristirahat yang paling bagus. Ah, kau masih tetap seperti dulu, pandai mengendalikan diri. Kedua orang itu pun tidak berbicara lagi. Cukat Sian Seng bungkam, hanya sinar matanya yang memandang bangunan di hadapannya kelihatan mulai agak letih. Dengan sorot matanya yang tajam darah dingin menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian ujarnya, Sian Seng. Apakah hari ini Toa Suheng, Ji Suheng dan Sam Suheng bakal tiba di sini? Toa Suhengmu segera akan tiba di sini, sahut Cukat Sian Seng sambil tertawa, Ji Suheng belum tentu bisa datang sementara Sam Suheng sudah pergi duluan karena ada tugas yang harus segera dilaksanakan. Baru selesai Cukat Sian Seng berbicara, dari balik pintu berbentuk setengah lingkaran sudah muncul sebuah tandu yang digotong empat orang bocah berwajah bersih, dalam waktu sekejap tandu itu sudah tiba di hadapan mereka. Sian Seng, tanpa perasaan telah kembali, ujar orang dibalik tandu dengan suaranya yang nyaring. Sambil tertawa Cukat Sian Seng manggut-manggut, dia cukup mengetahui keadaan si tanpa perasaan sehingga bisa memaklumi bila muridnya ini tidak muncul luntuk memberi hormat. Toa Suheng dengan nada girang darah dingin menyapa pula. Susute. Sementara itu tandu sudah berhenti, keempat orang bocah itu pun serentak berlutut di hadapan Cukat Sian Seng memberi hormat, kemudian berdiri berjajar di kiri kanan jalanan. Saat itulah tirai tandu disingkap orang, lalu tampak seorang pemuda berwajah tampan muncul dari balik tirai, sorot mata penuh rasa hormat terpancar keluar ketika berjumpa dengan Cukat Sian Seng. Kalian tentu sangat lelah, sapa Cukat Sian Seng sambil tersenyum. Ogyok tiap telah berhasil kubunuh, lapor tanpa perasaan sambil tertawa. Hektometer, dia memang seorang Jehoacat yang pantas dibunuh, Cukat Sian Seng mendengus dingin. Sam Sute mengejar Siko hingga nesti menjelajahi wilayah Sian Seng, ujar tanpa perasaan lebih jauh, bajingan itu memang sangat licik, Sam Sute harus berhari-hari mengejar jejaknya, kakak Siko yang bernama Siko Jin. Menyusul datang dari wilayah utara, Jeho Sute berencana mau menunduk perjalanannya selama beberapa hari untuk menunggu kedatangan orang ini, dia pikir lebih baik sekalian menyingkirkan manusia itu ketimbang mendatangkan kesulitan bagi Sam Sute di kemudian hari. Maka paling cepat Jeho Sute baru bisa tiba di sini esok pagi. Aku sengaja mengumpulkan kalian semua karena memang ada urusan penting yang harus segera ditangani. Dua hari berselang si pengejar nyawa telah berhasil menyelesaikan kasus Siko dan pulang kembali, dalam perjalanan pulang kebetulan ia bertemu dengan masalah itu dan segera melaporkan kepada aku, lantaran urusan sangat gawat dan penting maka dia pergi duluan, aku rasa untuk menyelesaikan kasus besar ini, kalian berempat harus turun tangan bersama. Kalau toh hari ini si tangan besi tak mungkin menyusul kemari, ada baiknya aku beberkan dulu persoalan ini kepada kalian. Diam-diam tanpa perasaan dan darah dingin terkesiap, sejak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah ada sebuah kasus pun yang mesti menggerakkan empat opas secara bersama, Biasanya cukup seorang di antara mereka sudah dapat menanganinya, kalau kali ini mereka harus bekerja sama, jelas masalahnya sangat gawat. Tampak Cukat Sian Seng termenung sambil berpikir sejenak, kemudian ujarnya, tanpa perasaan, kau masih ingat dengan asal usulmu. Mula-mula tanpa perasaan agak tertegun, kemudian dengan wajah tersirat kemarahan dan dendam yang luar biasa dii menyahut, tentu saja masih ingat. Pengah malam bulan Tiong Ciu 18 tahun berselang ada 13 orang poj dotil weblink malam. Bicara sampai di sini, hawa amarahnya seketika memuncak, membuat ia tersedak dan tak sanggup lagi meneruskan kata-katanya, mengenai kisah ceritanya, silakan baka-bap ife. Sambil manggut-manggut selacukat Sian Seng, kini, kabar berita tentang kedua belas orang pembunuh lainnya sudah ketawan. Tanpa perasaan berseru tertahan, sementara darah dingin ikut memasang telinga dengan wajah serius, dia memang sudah lama ingin membantu Toa Suhengnya membalas dendam. Dari ketiga belas orang pembunuh keluargamu, seorang di antaranya adalah salah satu dari empat iblis langit yang berhasil kau bunuh dalam satu pertempuran sengit, bukankah begitu kata Cukat Sian Seng lebih lanjut? Untuk sesaat tanpa perasaan merasakan emosinya bergelora sehingga tak sepatah kata pun yang sanggup diucapkan. Terdengar Cukat Sian Seng berkata lebih jauh, ketika kau berhasil mengetahui bahwa salah seorang di antara ketiga belas pembunuh keluargamu adalah si pentolan iblis Siku Pei yang merupakan anggota Sutoa Tianmo, aku sendiri pun ikut merasa kaget bercampur tercengang. Sebab dengan kehebatan ilmu silatnya, nama besarnya serta statusnya dalam dunia persilatan, tidak semestinya si Ku Pei melakukan perbuatan kotor dengan mengenakan kain kerudung wajah. Semisalnya si Ku Pei hanya salah seorang di antaranya, berarti kedua belas orang lainnya tentu mempunyai ilmu silat, nama serta kedudukan yang jauh di atas iblis sisi ini. Justru hal inilah yang menimbulkan minat serta rasa ingin tahu ku, aku ingin tahu kelompok manakah yang melakukan perbuatan kotor ini dan apa tujuan mereka yang sebenarnya? Kenapa mereka bisa terikat dendam sedemikian dalam dengan ayah ibumu, siapa yang menghimpun mereka menjadi satu kelompok kekuatan? Siapa pula kedua belas orang anggota lainnya? Cukat Sian Seng memandang dua orang itu sekejap, melihat tanpa perasaan dan darah dingin sedang mendengarkan dengan penuh perhatian, dia pun melanjutkan, maka aku pun mulai memeriksa semua berkas kasus besar yang terjadi. Dalam 30 tahun terakhir, sungguh mengagetkan, ternyata aku menemukan ada tujuh kasus besar. Kasus pertama terjadi pada 28 tahun berselang, Liat San Sinkun, malaikat sakti dari Liat San, guru berikut muridnya sebanyak 19 orang tewas dibantai hanya dalam semalam. Kebetulan saat kejadian ketua Hong Tong P. Liao Keng Tin sedang datang berkunjung, sekilas dia melihat ada 13 sosok bayangan hitam menyelingap keluar lewat pintu belakang kemudian lenyap, lantaran curiga Liao Keng Tin segera menerobos masuk ke ruang dalam. Ia saksikan mayat Liat San Sinkun dan anak muridnya bergelimpangan di tengah genangan darah dalam keadaan sangat mengerikan. Setelah berhenti sejenak, Cukat Sian Seng berkata lagi, menyusul kemudian kasus berdarah yang menimpa Dobipei. Peristiwa ini terjadi pada 24 tahun berselang, hanya di dalam semalam 96 orang Tosu dan Nikoh anggota Dobipei tewas dibantai orang, bukan saja dibantai bahkan para Nikoh sempat digagai sebelum dibunuh. Seorang pemiku lahir yang kebetulan lewat di punggung bukit sempat menyaksikan ada dua tiga belasan orang berkerudung hitam menyelinap turun dari bukit, ternyata peristiwa berdarah itu terjadi pada malam itu juga. Peristiwa berikut terjadi pada 22 tahun berselang, Bekuntan, seorang haksu dari Kyugisan beserta ke 24 orang anggota keluarganya tewas dibantai orang dalam semalam, walaupun tak ada saksi yang menyaksikan ada berapa pembunuh yang terlibat dalam peristiwa itu, namun dari kera kerja, kera bertindak serta hasil perbuatannya jelas sama dengan peristiwa lainnya. Dari ketiga kasus besar itu ditambah empat kasus lainnya, ternyata semua kejadian memiliki satu ciri yang sama, seng korban bukan tewas lantaran satu jenis senjata yang sama, luka para korban pembantaian hampir sebagian besar berbeda, diantaranya terdapat sejenis luka yang sangat aneh, tampaknya dilukai oleh sejenis senjata yang disebut pilihan. Hoa, bunga teratai besi. Padahal teramat jarang jago persilatan yang menggunakan senjata tajam jenis pilihan Hoa, malah tak seorang pun dari kawanan jago berilmu tinggi yang menggunakan senjata macam begini. Bisa jadi senjata itu merupakan sebuah tanda khusus dari sekawanan jago persilatan, karena pada waktu biasa jarang menggunakan senjata itu secara terbuka, maka jarang ada yang mengetahuinya. Menyusul kemudian kasus berikut lebih menggemparkan dunia persilatan. Peristiwa ini terjadi pada 20 tahun berselang, yaitu pembantaian terhadap partai Hong Tong Pei. Menurut penuturan anggota Hong Tong Pei yang kebetulan tidak berada di markas ketika terjadi peristiwa berdarah itu, Liao Keng Tin sempat membicarakan soal terlihatnya 13 sosok manusia berkerudung hitam di Bukit Liat San, hanya Liao Keng Tin tidak percaya orang begitu tega melakukan perbuatan sebejat itu, maka dia berencana hendak mencari orang itu dan menanyakannya secara langsung, kemudian baru menuntut balas bagi kematian Liat San Sin Kun, siapa sangka sebelum niatnya dilakukan dia sudah keburu di bantai mati. Kasus kelima adalah peristiwa berdarah yang menimpa keluargamu. Konon keluargamu baru pindah ke kota reja pada dua tahun sesudahnya, tak ada yang tahu asal-usul mereka, orang hanya tahu kalau ayah ibumu memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi dan bernama Seng Teng Tian, padahal tak ada manusia yang bernama begitu dalam dunia persilatan. Ilmu pedang yang digunakan ayahmu mirip sekali dengan ilmu silat aliran Hoasan, ilmu pukulannya mirip ilmu pukulan Louis Sim Chiang. Sementara kung fu yang dimiliki ibumu mirip aliran Soat San, tapi sewaktu aku mengusut hingga di Bukit Hoasan dan Soat San, ternyata tak ada yang tahu siapa orang tuamu itu, maka aku curiga nama yang digunakan ayahmu adalah nama palsu, karena mereka sedang menghindari pengejaran musuh tangguh. Setelah peristiwa itu, untuk sementara suasana jadi tenang kembali sampai kemudian pada 11 tahun berselang, Sik Bo Antong dari benteng keluarga Sik dibantai orang hingga seluruh keluarganya tertumpas, satu-satunya saksi hidup yang berhasil selamat dari pembantaian itu adalah seorang pelayan yang sedang mabuk dan tercebur ke dasar sumur kering, dari dasar sumur ia sempat mendengar Sik Hujin mengumpat dengan suara pedih, kalian 13 orang binatang tanda seru kemudian suasana hening dan tak terdengar suara lagi. Bila kita tinjau dari kera kerja mereka, saksi hidup maupun barang bukti, bisa disimpulkan bahwa kelima kasus berdarah itu pada hakikatnya merupakan hasil perbuatan sekelompok manusia yang sama. Sampai 5 tahun berselang, lagi-lagi terjadi peristiwa berdarah, yang tertimpa musibah kali ini adalah Jian Liu Kong. Kalian pasti masih ingat dengan Jian Liu Kong bukan? Ya, masih ingat, jawab si darah dingin, karena perintah kawanan pengkhianat. Jian Liu Kong merencanakan penyerbuan ke istana Cukat kemudian menyerbu ke istana, dia dengan membawa 3.000 orang prajurit melancarkan serangan kemari. Sayang, Sian Seng sudah menduga ke situ, sambung si tanpa perasaan, maka perangkap pun dipasang, begitu Jian Liu Kong menyerbu masuk, mereka pun ditangkap dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Sayang, sudah terjadi persekongkolan tingkat atas, tak lama kemudian tersiar berita yang mengatakan dia mendapat pengampunan dari Kaisar sehingga akhirnya Jian Liu Kong pun bisa berlenggang bebas keluar dari Kota Raja. Benar, Cukat Sian Seng mengangguk, tak lama setelah dia dibebaskan, pembantaian terhadap seluruh keluarganya pun terjadi, 294 orang anggota keluarganya habis terbantai hingga tak tersisa seorang pun. Tapi titik uli seorang petugas kentongan yang sempat melihat ada tiga lueli seorang manusia berkerudung menyelingap masuk ke dalam rumah keluarga itu, bahkan sempat pula mendengar. Beberapa patah kata pembicaraan mereka setibanya di depan istana Jian Liu Kong. Apa yang mereka bicarakan tak tahan si darah dingin bertanya. Kelihatannya waktu itu mereka bertiga belas telah berhasil dengan misinya, sebelum mubar mereka sempat bergurau dengan riang gembira, salah seorang di antaranya sempat berkata sambil tertawa, kita bekerjasama sudah melakukan tujuh kasus besar, tapi nyatanya orang lain masih belum tahu siapa yang telah melakukan perbuatan itu. Rekannya yang lain segera menimpali, ilmu kipas imb yang sinsan yang kau miliki sangat hebat dan luar biasa, Cai Hei merasa kagum sekali. Tapi seseorang yang lain segera menghardik, Tai Jin ada perintah, sebelum tiba saatnya dilarang saling berkomunikasi, apalagi saling menyebut nama, kalau tidak, bukan saja tidak mendapat bayaran dan tidak memperoleh ajaran ilmu sakti, bahkan akan dihukum mati. Tampaknya orang lain merasa takut sekali dengan orang itu, maka orang yang pertama bicara tadi pun segera berkata, kalau memang begitu, lebih baik kita jangan bicara. Mendadak seorang yang lain mendengus sambil membentak, ada orang mencuri dengar tangannya melakukan gerakan meremas di tengah udara, ternyata ia telah menggemcet biji tenggorokan petugas kentongan itu hingga wancur. Hah! Orang itu menguasai ilmu jari semti yang lenghong ci seru tanpa perasaan dengan wajah berubah. Benar, tidak banyak jago persilatan yang memiliki kemampuan sehebat itu. Rekannya yang lain tampaknya tidak puas, dia melemparkan juga sebilah golok lengkung hingga menebas kutung kedua pergelangan tangan petugas kentongan itu, ketika berhasil mengenai sasaran, golok lengkung itu melayang kembali ke tangan orang itu, dalam pada itu si petugas kentongan sudah semaput lantaran kesakitan. Bukankah ilmu golok lengkung itu adalah hui hun pak gewe itu, golok rembulan pengembali sukma, dari suku biau seru darah dingin dengan wajah berubah. Mendadak si tanpa perasaan berkata, petugas kentongan itu bukan orang persilatan, setelah menderita dua luka parah, bagaimana mungkin dia masih bisa hidup? Sebuah pertanyaan yang sangat bagus, sahut cukat sianseng, kebetulan pada saat itulah aku dan si Tabib Saktia FHC sedang lewat di situ, sewaktu tiba di tempat kejadian, petugas itu belum putus nyawa, maka Tabibnya pun menjejalkan sebutir pil siang huan wan untuk mempertahankan nyawanya. Sekalipun untuk sementara waktu nyawanya bisa dipertahankan, tapi tenggorokannya sudah remuk dan lengannya sudah kutung, dia tak mungkin bisa bicara maupun menulis, dengan care apa dia bersaksi serusi darah dingin keheranan. Sebuah pertanyaan yang sangat cermat, cukat sianseng tertawa, kebetulan petugas itu adalah penduduk asli Pulau Samtu yang semenjak kecil sudah pandai bicara dengan perut, maka dia masih tetap bisa berbicara untuk bersaksi secara jelas, mungkin ketiga belas orang pembunuh mengira orang itu tak mungkin bisa lolos dari kematian maka tidak melakukan pembantaian lebih jauh. Dengan demikian kita pun berhasil menemukan titik terang atas terjadinya ketujuh kasus besar itu, kembali cukat sianseng menghela nafas panjang. Sebenarnya bagi kami kecuali ketujuh kasus pembunuhan itu, tak setitik petunjuk pun yang berhasil kami peroleh. Kemudian si tanpa perasaan menemukan salah seorang di antara ketiga belas orang pembunuh itu adalah si Kupai, hal ini membuat Akfi berani menyimpulkan ketiga belas orang itu pastilah tokoh persilatan yang punya nama dan kedudukan dalam dunia persilatan, tapi siapakah mereka? Kekuatan macam apa ya A.I.I. sanggup menghimpun mereka sehingga bersedia membenluk komplotan untuk melakukan pembunuhan secara bersama-sama. Sayang si Kupai telah tewas di tangan C.I.A.U.H.A. sehingga titik terang ini terputus di tengah jalan. Selanjutnya aku pun melakukan penyelidikan dengan seksama atas kejadian ini, bila ditinjau dari tempat kejadian dan tokohnya, terasa mereka tidak saling berhubungan satu dengan yang lain, tapi setelah aku gunakan waktu hampir sebulan lamanya untuk menelusuri setiap kemungkinan yang ada, akhirnya aku berhasil menemukan sebuah persamaan yang sangat mencengangkan. Persamaan apa tak kuasa lagi si tanpa perasaan dan darah dingin berseru bersama. 32 tahun berselang, sebelum melihat San Sinkun membentuk partai sendiri, dia adalah seorang tabib istana yang melayani mendiang kaisar tua, kedudukannya sangat terhormat dan jadi orang amat setia, kemudian karena tak puas dengan sepak terjang kawanan penghianat yang menghalalkan segala karo untuk mencapai tujuan, dia pun mengasingkan diri di Bukit Liat San sebelum akhirnya tewas dibantai pada 28 tahun berselang. Liu Kang Tin yang tewas dibantai orang pada 20 tahun berselang, dulunya dia pun seorang perwira perang dalam istana terlarang, hubungannya dengan Liat San Sinkun sangat akrab, dia pernah bertugas membimbing Baginda semasa masih muda dulu, kemudian karena tidak dipergunakan lagi, dia pun mengabdikan diri pada partai Hong Tong sebelum akhirnya tewas terbunuh. Sekilas partai BWP seakan sama sekali tak ada hubungannya dengan pihak pemerintahan, tapi dikala mendiang kaisar melakukan pembersihan terhadap kelompok penghianat bangsa, berulang kali partai BWP memberikan bantuan serta dukungan, pahala mereka besar sekali, bahkan putra mahkota pernah belajar silat dari partai itu, walaupun tak membuahkan hasil luar biasa, paling tidak Seng Pangeran berhasil mempelajari kepandayan silat yang bagus, tapi pada 24 tahun lalu, partai BWP telah dimusnahkan orang. 20 tahun berselang, I.F. Kim I.M.I. Lu Iti, I mengalami pembantaian atas keluarganya, walaupun di I.U.L.M. seorang panglima perang atau orang yang mengerti nilai, namun semasa hidupnya dulu pernah memangku jabatan yang L.I.E. Gu Eli bawah perintah kejaksaan agung yang lampau, selain keluu besarnya yang dibantai orang, bahkan Seng Jaksa Agung Mi Yang Taijin pun turut dibunuh oleh para Menteri Dorna. Mengenai pembunuhan berdarah atas keluargamu, aku telah melakukan penyelidikan yang seksama tentang Seng Teng Tian, ternyata baik dalam pemerintahan maupun dalam kemiliteran tidak dijumpai orang dengan nama itu, tapi setelah berpikir lama tiba-tiba aku teringat dengan dua orang pejabat jujur yang berada di bawah perintah Hong Siang Yeap pada 26 tahun berselang, seorang pejabat sipil dan seorang pejabat militer, yang sipil bernama Be Kuntan sementara yang militer bernama Seng Teng Tian, Seng Chiang Kun ternyata memang berasal dari Partai Hoasan, konon dia pandai menggunakan ilmu pukulan Louis Sim Chiang, istrinya juga berasal dari keluarga Persilatan. Pucat pias selembar wajah tanpa perasaan setelah mendengar penuturan itu, sekujur badannya gemetar keras. Sesudah menghela nafas panjang, kembali cukat Sian Seng berkata, kau tak perlu kelewat emosi, 11 tahun berselang ketua benteng keluarga Sik, Sik Bo Antong pernah mendapat anugerah sebilah pedang mestika Siang Hang Poh Hiam, dia mempunyai hak untuk membunuh dulu sebelum memberi laporan ke Baginda Raja, orang ini sangat membenci segala tindak kejahatan dan pengkhianatan, konon dia pernah sesumber akan membasmi seluruh Dorna dan kaum pengkhianat hingga tuntas, tak lama setelah mengucapkan perkataan itu, dia ditemukan tewas terbantai bersama seluruh anggota keluarganya. Yang terakhir tertimpa musibah adalah Raja Muda J.I.A.N. Liu Ong, walaupun mula-mula J.I.A.N. Liu Ong adalah pembantu handal bagi kaum Dorna, tapi sejak gagal melakukan penyitir. Buan dan pemberontakan, meski dia memperoleh pengampunan dan dibebaskan dari tahanan, namun semua gerak-geriknya telah berada dalam pengawasanku, dengan segala upaya dan care aku berusaha mencari tahu siapa dalang dibalik semua peristiwa berdarah ini, namun tak pernah berhasil, maka kelompok Dorna dan pengkhianat itu pun berusaha menghilangkan duri di kelopak mat mereka, sayang aku datang terlambat sehingga J.I.A.N. Liu Ong sekeluarga keburu dibantai orang. Jadi, kalau begitu seluruh kasus pembunuhan berdarah ini ada sangkut paut yang ngerat dengan kelompok pejabat Dorna dan kaum pengkhianat seru darah dingin terkesiap. Cukat Sian Seng tertawa dingin. Bukan cuma ada sangkut pautnya, sudah jelas merekalah dalang dan perencana dari seluruh peristiwa berdarah ini. Hampir semua pejabat jujur dan setia yang berbakti kepada kerajaan mereka bantai habis, sementara di dalam dunia persilatan mereka sengaja melontarkan berbagai isu agar terjadi kesalahpahaman dan saling bunuh antara para jago persilatan yang berjiwa kesatia, mereka tak ingin jago silat membantu pemerintah, maka orang-orang itu sengaja mengadu domba agar para jago silat saling membunuh, selain itu mereka juga membeli jago-jago tangguh untuk membantu usaha mereka mencelakai para pejabat setia. Contohnya ketiga belas orang pembunuh berilmu tinggi itu, kalau bukan ada pejabat kerajaan yang membiayai operasi ini dengan mengiming-imingi balas jasa yang besar, tak nanti kawanan jago tangguh itu bersedia membantu usaha mereka. Setelah sembilan belas tahun hidup dalam tanda tanya, untuk pertama kalinya si tanpa perasaan memahami sebab-musabab kematian kedua orang tuanya, namun pendidikannya selama delapan belas tahun sebagai seorang opas tangguh membuat dia dapat mengendalikan gejolak perasaannya untuk tetap bersikap tenang dan kepala dingin. Ujarnya kemudian, aku rasa bukan melulu karena jumlah uang jasa yang besar, bukankah Sian Seng bercerita tadi? Bahwa Seng petugas kentongan sempat berkata bahwa ada perintah dari Taijin, sebelum tiba saatnya dilarang saling berbicara, saling menyebut identitas, kalau tidak, bukan saja tidak memperoleh uang jasa, juga tidak memperoleh warisan ilmu, kata yang terakhir ini menunjukkan bahwa di samping ke-13 orang pembunuh bayaran itu, masih terdapat otak pembunuh yang memiliki ilmu silat jauh lebih hebat ketimbang mereka, dan orang itulah yang mengendalikan seluruh operasi pembunuhan ini. Kalau tidak, dengan kemampuan silat yang dimiliki kawanan pembunuh itu, kenapa mereka masih diiming-imingi warisan ilmu silat? Dengan perasaan kagum cukat Sian Seng menengoksi tanpa perasaan sekejap, tampaknya dia sangat mengagumi ketenangan dan daya ingat anak didiknya itu, sahutnya sambil mengangguk. Benar, bisa jadi Seng otak pembunuhan ini memiliki ilmu silat yang luar biasa hebatnya, orang ini pastilah seorang anak buah baginda raja, seorang tokoh penting yang jarang muncul di depan umum. Aku sendiri pun mulai curiga, paling tidak kita sudah mulai berhasil melacak sedikit titik terang dalam pelbagai kasus berdarah ini. Ketika dalam perjalanan pulang ke kota raja, di seputar Ngo Taisan si pengejar nyawa mendengar ada suara orang bertarung, sewaktu dia memburu ke tempat kejadian, terdengar ada suara jeritan ngeri disusul tampak seseorang sedang melarikan diri dari tempat itu. Sewaktu pengejar nyawa membangunkan Seng korban, dia baru tahu ternyata korban adalah si mahasiswa bertangan racun Bu Seng Se. Mendengar sampai di situ, si tanpa perasaan dan darah dingin sangat terkejut, tanpa terasa si tanpa perasaan berseru, Bu Seng Se. Bukankah mahasiswa bertangan racun ini masih bersaudara dengan si sastrawan bertangan kejibu Seng Teng? Biasanya mereka hanya malang melintang di seputar wilayah Kuanteng, mau apa dia datang ke Ngo Taisan? Benar, ujar darah dingin pula keheranan, bicara soal ilmu silat, kemampuan yang dimiliki orang ini belum tentu. Kalah dari siku peisi pentolan iblis itu, siapa yang memiliki kemampuan demikian hebat? sehingga mampu membunuhnya? Cukat Sian Seng menghela nafas panjang. Ilmu pukulan Gotok Juihun Jiyu, lima racun pembertot sukma, yang dimiliki Bu Seng Se mampu melukai lawan dari jarak seratus langkah, tidak sedikit kawanan jago silat yang tewas di tangannya, tapi dia mati di tangan Bu Seng Teng. Dibunuh Bu Seng Teng. Kakaknya sendiri seru tanpa perasaan tercengang. Sepasang iga Bu Seng Se terhajar oleh senjata rahasia Lak Jiu Tuihun Piau, Piau pengejar sukma, dan berada dalam keadaan sekarat, ketika pengejar nyawa tiba di tempat kejadian, Bu Seng Se memaksakan diri untuk bicara, katanya yang membunuh dia adalah Bu Seng Teng, Sebenarnya mereka berdua belas mendapat perintah seseorang untuk melakukan satu tindakan kriminal di Ngorotai San. Ketika selesai dengan tugasnya, pemimpin rombongan mengatakan bahwa saatnya sudah tiba dan mereka boleh melepaskan kain kerudung masing-masing agar bisa saling mengenal satu dengan lainnya. Sehingga dalam penyerangan atas sasaran yang terakhir mereka bisa saling membantu, pada saat itulah dua bersaudara Bu baru tahu kalau mereka ternyata berada dalam barisan yang sama, maka setelah berpisah dengan rombongan, dua bersaudara Bu yang masing-masing telah memperoleh semacam ilmu silat saling bertukar kepandayan, tujuannya agar mereka masing-masing bisa mempelajari lebih banyak kepandayan silat, tentu saja kepandayan silat yang dipertukarkan adalah Lak Jiu Tuihun Piau dari Bu Seng Teng dan Tok Jiu Juihun Chiang dari Bu Seng Tse. Lihai amat pentolan gerombolan itu, seru darah dingin tak tertahankan, tak nyana dia menguasai juga kedua jenis ilmu silat yang amat keji dan jahat itu, berarti ilmu toya iblis gila milik Siku Pei pun merupakan hasil ajarannya. Setelah bertukar napas, kembali Cukat Sian Seng berkata, setelah mereka berdua sepakat untuk saling tukar kepandayan, maka masing-masing pihak pun mencatat rahasia dari kepandayan yang dipelajarinya itu dalam sejilid kitab dan berjanji akan dipertukarkan pada hari itu. Bu Seng Tse menanggapi serius tawaran itu dengan mencatat seluruh rahasia kepandayan Gou Tok Juihun Chiang di atas bukunya, sebaliknya buku yang diserahkan Bu Seng Teng ternyata hanya lembaran buku kosong. Dengan marah dia pun menegur, Bu Seng Teng tidak menjawab tegurannya malah ia lepaskan tiga batang senjata rahasia, Bu Seng Tse yang sama sekali tidak menduga dan tidak waspada gagal menghindar, dia pun terhajar telak oleh senjata rahasia kakaknya. Dalam gusarnya Bu Seng Tse segera menendang buku catatan ilmu silatnya hingga jatuh ke dalam jurang. Gara-gara kejadian itu, dua bersaudara Bu pun saling menyerang dengan genasnya, tapi berhubung Bu Seng Tse sudah terkena Bu jawabnya, aku rasa Bu Seng Tse mengandalkan racun Tok Jiu Juihun Chiang yang dipelajarinya untuk menyerang racun dengan racun, sehingga untuk sementara waktu dia berhasil mengendalikan daya kerja racun itu, tapi lantaran harus bertarung sengit dalam jangka waktu lama, akhirnya racun itu kambuh juga sehingga merenggut nyawanya. Ketika pengejar nyawa tiba di tempat kejadian, Bu Seng Teng tidak bermaksud membunuh Seng Sute, kenapa begitu tanya tanpa perasaan. Itu kan gampang untuk dijelaskan, sahut cukat Sian Seng sambil tersenyum, Bu Seng Teng si laknat yang tak bermoral ini ingin lekas turun ke dasar jurang untuk mencari kitab piang. Berisi catatan Gou Tok Juihun Chiang, dia khawatir kitab itu keburu ditemukan orang, apalagi dia anggap Bu Seng Teng pasti akan mampus, maka dia tidak melakukan tindakan sadis dengan menghabisi si pendatang. Sebaliknya Bu Seng Teng yang sedang sekarat tidak tahu kalau si pengejar nyawa pandai bersilat, dia hanya minta si pengejar nyawa mau melaporkan kasus ini kepada si kepala komplotan, mengadukan Bu Seng Teng yang mengajak bertukar ilmu silat kemudian membantai saudara sendiri, perkiraannya Seng kepala komplotan pasti akan menitahkan ke sepuluh orang anak buahnya untuk membalas dendam sakit hati ini. Pengejar nyawa pun bertanya siapa nama kepala komplotan itu? Baru saja Bu Seng Teng hendak menjawab, Bu Seng Teng yang telah berhasil menemukan kitab cacatan ilmu silat itu telah muncul di sana, tanpa banyak bicara dia langsung melancarkan serangan dan mematikan terhadap si pengejar nyawa. Lak Jiu Seng Bu Seng Teng memang hebat dan tinggi ilmunya, tapi kalau ingin menangkan Sam Suheng, hektometer ibarat mencari penyakit buat diri sendiri, jengek si darah dingin sambil tertawa. Benar, seandainya dua bersaudara Bu turun tangan berbareng, bisa jadi pengejar nyawa tak gampang menangkan mereka, tapi kalau mesti bertarung satu lawan satu, kepandaian silat pengejar nyawa masih setingkat lebih tinggi. Sepuluh gebrakan kemudian Bu Seng Teng mulai sadar kalau musuh yang dihadapi sangat tangguh, lima puluh jurus kemudian dia semakin sadar kemungkinan menang tak ada lagi, maka secara diam-diam dia samlitkan sebatang piyau beracun ke arah Bu Seng Teng, tujuannya untuk membungkam mulut saksi hidup. hektometer, sungguh kejam hati Bu Seng Teng umpat tanpa perasaan sambil mendengus dingin. Betul, manusia macam dia memang jarang dijumpai dalam dunia persilatan, biar dari kalangan hitam pun belum pernah ada kakak kandung membantai adik kandung sendiri dengan kera sekejam itu. Pengejar nyawa tidak menduga sampai ke situ, sementara Bu Seng Teng sendiri pun sedang menghimpun segenap tenaganya untuk melawan racun sehingga tak berdaya melakukan perlawanan, kembali dadanya terhajar sebatang piyau beracun. Pengejar nyawa benar-benar membencinya hingga merasuk ke tulang sum-sum, tapi dia pun khawatir Bu Seng Teng ke burung mati sehingga meter rantainya terputus, menggunakan kesempatan di saat Bu Seng Teng harus memecah perhatian untuk membunuh Bu Seng Teng, dia lancarkan sebuah tendangan dasyat yang membuat tangan kiri musuhnya patah. Dengan membawa luka, Bu Seng Teng segera melarikan diri, sementara pengejar nyawa juga tidak melakukan pengejaran karena dia ingin menyelamatkan dulu nyawa Bu Seng Teng. Tanpa perasaan ikut menghela nafas panjang. Setelah terhajar piyau pengejar Sukma, aku pikir usaha. Pertolongan yang dilakukan Sam Sute bakal sia-sia, katanya. Betul. Kali ini Bu Seng Teng benar-benar mampus, melihat. Bu Seng Teng sudah semakin menjauh dan meter rantai ini segera akan putus, tiba-tiba muncul sebuah akal bagus dalam benak pengejar nyawa, dengan mengerahkan tenaga dalamnya dia pun berseru, Hahaha, ternyata dialasi pentolan komplotan. Suara itu sangat keras dan mengalun sampai ke tempat jauh, sudah pasti Bu Seng Teng ikut mendengar. Perkiraannya, asal Bu Seng Teng mendengar perkataan itu, dia pasti khawatir rahasia perbuatannya bocor hingga mendatangkan pembalasan dendam si pentolan komplotan. Untuk menghindari kejadian ini, satu-satunya jalan adalah membungkam mulut saksi meta, asal Bu Seng Teng berniat membunuhnya, berarti tidak akan memperoleh kesempatan untuk menangkap Bu Seng Teng, ini namanya siasat menyiksa diri, kata darah dingin kegirangan, Sam Su Heng memang cerdas dan banyak akal, tapi apakah Bu Seng Teng sempat mendengar teriakan itu? Dengar sih pasti mendengar, cukat Sian Seng tertawa namun Bu Seng Teng bukan orang tolol, dia pasti setengah. Percaya setengah tidak, sekalipun jalan teraman baginya adalah membungkam mulut saksi meta. Oleh sebab itu tiga hari berikutnya, beberapa kali Bu Seng Teng melancarkan bokongan untuk mencelakai si pengejar nyawa namun selalu gagal, sebaliknya pengejar nyawa juga berulang kali gagal membekuknya, maka main petak umpet pun berlangsung hingga tiba di kota raja. Selama ini pengejar nyawa tidak berhasil melepaskan diri dari penguntitannya, maka setelah datang memberi laporan, dia sengaja menampilkan diri di tempat lain. Tampaknya kali ini dia berjumpa lagi dengan Bu Seng Teng, menurut laporan Math Matter, pagi tadi si pengejar nyawa sempat bertarung sengit melawan seseorang di sekitar Lohopai, berarti kejadian berlangsung tak jauh dari sini. Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Sam Sute, bukan pekerjaan yang terlampau susah untuk menghindari penguntitannya, kata tanpa perasaan, jelas dia memang sengaja membiarkan musuh menguntitnya, dalam kejadian ini Bu Seng Teng telah bertemu dengan lawan tangguh. Cukat Sian Seng manggut-manggut, katanya, dari daftar 13 orang pembunuh, si Kupei dan Bu Seng Teng dua orang sudah mati, sisanya yang sebelas orang jelas merupakan kelompok manusia buas yang berilmu tinggi dan berhati kejam. Kali ini si pengejar nyawa berusaha membekuk Bu Seng Teng sembelari berusaha melacak jejak ke sepuluh orang pembunuh lainnya, jelas keadaannya sangat berbahaya. Apalagi Seng Pentolan merupakan tokoh misterius yang sangat menakutkan, di samping tentu saja peristiwa ini ada hubungan yang sangat terat dengan dendam kesumat tanpa perasaan, itulah sebabnya aku minta kehadiran kalian di Kota Raja untuk membantu pengejar nyawa menyelesaikan tugas ini. Kelihatannya sumber ilmu silat yang dimiliki ke-13 orang pembunuh itu berasal dari Seng Pentolan, kata si darah dingin, kasus pembunuhan pertama terjadi pada 28 tahun berselang, padahal mereka gunakan kasus pembunuhan sebagai imbalan untuk memperoleh ilmu silat, seharusnya kejadian ini berlangsung pada 30 tahun berselang. Sian Seng, kenapa kau tidak memeriksa berkas lama yang mencatat kawanan jago yang bermunculan pada 30 tahun berselang? Aku dan Kosutai Jin pernah berpikir begitu, tukas Jukat Sian Seng, bukan satu pekerjaan mudah untuk mengumpulkan berkas yang terjadi pada 30 tahun berselang. Yang lebih sulit lagi adalah tidak semua jago menjadi tersohor pada saat bersamaan, karena keberhasilan seseorang menguasai sejenis ilmu sakti pun berbeda, walaupun begitu, aku berhasil juga melacak orang yang menguasai ilmu kipas sakti ya i en yang. Oh, ilmu silat yang dituturkan si petugas kentongan di depan istana Jian Luok Ong? Jukat Sian Seng mengangguk. Sebenarnya ilmu yang diandalkan orang itu adalah ilmu golok pohon liu, tapi semenjak 25 tahun lalu dia berganti menggunakan ilmu kipas dan menjadi termasur pada 20 tahun berselang, sejak 15 tahun lalu dia memperoleh julukan sebagai y i en yang san si kipas y i en yang. Oh, rupanya si kipas sakti ya i en yang, aw yang to'a, serusi darah dingin, konon orang ini gemar membunuh dan suka memperkosa wanita, baik kalangan hitam maupun golongan putih menaruh perasaan dijeri kepadanya. Cuma kita belum punya bukti, hal itu hanya berdasarkan dugaan saja, kata Cukat Sian Seng dengan kening berkerut, tujuan utama dari pelacakan yang kita lakukan kali ini adalah mencegah mereka turun tangan terhadap sasaran terakhir, sebab menurut perkiraanku, kejadian ini menyangkut keselamatan baginda raja. Selama ini, para dorna dan kaum pengkhianat mulai rajin berkasak kusuk, aku sudah banyak membuang tenaga untuk berjaga-jaga di kota raja. Kalau memang urusan begini gawat, ada baiknya kalau aku dan si Sute segera berangkat, kata si tanpa perasaan. Cukat Sian Seng mengangguk. Tanpa perasaan, kau harus ingat, pesannya, jangan lantaran terbakar oleh api dendam, kau malah kehilangan ketenangan, dengan kecerdasan dan kepandaian silat yang kau miliki, semakin kau bersikap tenang, semakin besar manfaat yang bisa kau peroleh. Kemudian kepada si darah dingin pesannya pula, darah dingin, kau pun harus berhati-hati, jangan gampang emosi dan bertindak gegabah. Nanti, begitu si tangan besi sudah balik kemari, aku akan suruh dia segera berangkat membantu kalian. Nolo nol. Si pengejar nyawa minum arak seorang diri di dalam rumah penginapan, perasaan hatinya sangat berat. Selama tiga hari beruntun, dia sudah lima kali bertempur melawan Bu Seng Teng dan selalu berada pada posisi di atas angin, tapi sayang dia harus menangkapnya hidup-hidup dan bukan membinasakannya, sebab itulah ada dua kali sebetulnya Bu Seng Teng sudah tak mungkin kabur, tapi pada akhirnya berhasil juga meloloskan diri. Hari ini secara tiba-tiba dia kehilangan jejak Bu Seng Teng, sebenarnya kemana perginya bajingan yang satu ini. Tapi dia yakin Bu Seng Teng pasti berada di sekitar sana. Sebelum berhasil membunuhnya, tak nanti Bu Seng Teng mau melepaskan dirinya begitu saja. Walaupun dia tahu bukan pekerjaan gampang untuk menangkap Bu Seng Teng, namun tidak terlampau sulit untuk mengalahkan si sastrawan bertangan bengis ini, tapi entah mengapa perasaannya saat ini terasa sangat berat. Baru saja dia habis meneguk arak dari dalam buli-bulinya, seorang lelaki berdam dan terpelajar berjalan menghampirinya dengan senyum menghias bibirnya. Orang itu bukan Bu Seng Teng. Tapi dari gerak-geriknya yang terpelajar dan penuh sopan santun, siapapun merasa segan untuk mengusirnya. Dengan sikap yang santun dan hormat orang itu berjalan mendekat, lalu Semibari menjurah katanya, Cong Su, bolahkah aku duduk di sini? Seorang terpelajar berdam dan perlente ternyata memanggil seorang lelaki berbaju compang-camping macam pengemis sebagai Cong Su, orang gagah, kalau Seng pengemis menampik untuk duduk sebangku, itu baru aneh namanya. Siapa tahu si pengejar nyawa segera menampik? Tidak boleh. Tampaknya orang itu tidak menyangka dengan jawaban itu, setelah tertegun beberapa saat. Kembali ujarnya sambil tertawa, ada seorang menyerahkan sebuah barang kepadaku, dia minta aku menyerahkannya kepada Sian Seng. Ada pula sepatah kata yang ingin ku sampaikan kepadamu, setelah pengejar nyawa dengan mati melotot. Apa yang ingin kau sampaikan? Silakan Cong Su memberi petunjuk. Bila kau mempunyai sangkut paut dengan Bu Seng Teng, lebih baik menyingkirlah jauh-jauh, sebab bila kau satu komplotan dengan Bu Seng Teng dan ingin bermain gila di hadapanku, hanya kematian yang bakal kau terima. Siapa itu Bu Seng Teng? Bu Seng Se. Seru orang itu tertegun, saudara pengejar nyawa, aku adalah bekas anak buah cukat Sian Seng, masa kau lupa? Ada semacam benda dari Sian Seng yang minta aku untuk menyerahkan kepadamu. Oh, benda apakah itu tanya si pengejar nyawa sedikit di luar dugaan. Dengan sangat berhati-hati pelajar itu mengeluarkan SD niah payung kertas dari bawah kempitannya, sambil tertawa esihutnya, nih, barang ini yang ku maksud. Sebuah payung hujan dengan heran si pengejar nyawa mengulurkan tangan untuk menyambut. Benar, sebuah payung hujan. Ketika ujung jari tangan si pengejar nyawa menyentuh permukaan payung, dirasakan payung itu bukan terbuat dari kertas melainkan dingin keras seperti lempengan baja, ia segera menyadari sesuatu. Belum sempat suatu tindakan dilakukan, mendadak orang itu membentang lebar payungnya, si pengejar nyawa segera menyaksikan selembar payung besar langsung menerjang ke tubuhnya. Ujung payung itu ternyata berupa sebilah pisau yang sangat tajam. Pengejar nyawa berniat mundur dari situ, namun bangku yang diduduki telah menghalangi jalan mundurnya. Pengejar nyawa membentak gusar, masih tetap dalam posisi duduk, sepasang kakinya menggaet ke atas, sebuah meja besar segera terangkat ke udara, ujung payung itu pun langsung menghujam di atas permukaan meja. Ketika ujung pisau yang tajam menancap di atas permukaan meja dan belum sempat dicabut keluar, si pengejar nyawa memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan balasan. Mendadak terasa deruan angin pukulan muncul dari arah belakang, karena jalan ke depan terhadang si pengejar nyawa membentak keras, tubuhnya segera berjumpalitan ke sisi kanan. Krak, krak, terdengar suara genting yang hancur dan berguguran menyusul terlihat sesosok bayangan manusia melayang turun dari udara, tiga batang senjata rahasia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Pengejar nyawa segera berjumpalitan tiga kali di udara, baru saja lolos dari serangan ketiga batang senjata rahasia itu, mendadak terasa desingan angin tajam membokong dari sisi kiri dan kanan tubuhnya. Serangan dari sebelah kiri berupa sodokan payung besi, sementara ancaman yang muncul dari sebelah kanan merupakan pukulan dasyat. Dalam posisi seperti ini, sulit bagi si pengejar nyawa untuk menghindarkan diri, masih melambung di udara, dia bersalto. Berulang kali sementara kakinya melepaskan serangkaian tendangan berantai. Baru saja tendangan dilancarkan, wes, lagi-lagi sebatang piau disambitkan ke arahnya, kali ini yang dituju adalah sepasang kakinya. Aduh celaka keluh pengejar nyawa dalam hatinya, lekas dia tarik kembali kakinya sambil mencengkeram payung besi dengan sepasang tangannya, tapi pukulan yang muncul dari arah belakang segera bersarang telak di punggungnya. Meminjam tenaga pukulan yang menghajar punggungnya itu, si pengejar nyawa mementang mulut lebar-lebar sambil memuntahkan darah bercampur arak ke wajah pelajar bersenjata payung besi itu. Tak ampun seluruh wajah orang itu basah kuyuk terhajar seminguran ini. Untuk beberapa saat lamanya si pelajar tak sanggup membuka matanya, sementara senjata andalannya berhasil dicengkeram lawan, mau mundur juga tak bisa, satu sodokan lutut si pengejar nyawa segera dilontarkan ke depan. Hebat juga kepandaian silat yang dimiliki pelajar itu, biarpun matanya tak dapat melihat namun pendengarannya sungguh amat tajam, merasa datangnya ancaman, dia segera menyodokan pula lututnya untuk menangkis. Krak, tulang lutut pelajar itu segera tertumbuk telak hingga membuat ruas tulang lutut terlepas dari engselnya. Tendangan pengejar nyawa memang termasuhur sebagai tendangan kaki baja. Pada saat itulah deru angin tajam kembali bergema dari belakang, pukulan ketiga telah meluncur tiba. Lekas pengejar nyawa berjumpalitan ke depan menghenulai, namun pada saat bersamaan terlihat ada tiga batang piaw emas yang memancarkan sinar kebiruan menyongsong kedatangannya dari arah depan. Kembali si pengejar nyawa merentangkan sepasang kakinya, masing-masing menendang sebatang piaw yang meluncur tiba, piaw ketiga digigitnya dengan mulut, tapi sayang sebelum dia sempat memuntahkan keluar senjata rahasia itu, pihak lawan telah merangsek ke depan langsung mengancam tubuh bagian tengah, sebuah totokan kilat membuat jalan darah Seng Tiong Hiap di dadanya terhajar telak. Seketika itu juga pengejarnya waroboh lemas ke tanah. Menyusul dia pun mendengar suara tertawa Bu Seng Teng yang menyeramkan. Ternyata orang yang terjatuh dari atap rumah dan tiga kali menyerangnya dengan piaw emas itu tak lain adalah Lakji Yususeng si pelajar bertangan ke Ji Bu Seng Teng, manusia bejat yang sempat ditendang tulang tangan kirinya hingga patah. Sambil berdiri di hadapannya dan tertawa serambu Seng Teng menjengek, pengejar nyawa, aku rasa kejar-mengejar di antara kita akan berakhir hari ini. Pengejar nyawa menghela nafas panjang. Tau kau telah mengundang Hutka Ochoa Sim Tiat San Siah Yuchai, pelajar berpayung besi bermulut Buddha berhati ular, tidak seharusnya ku beri kesempatan hidup untukmu. Hahaha, jangan lupa dengan orang yang telah menghadiahkan sebuah pukulan untukmu, Toa Joeng, sip pukulan maut, Kuan Lo Yacu sambung Bu Seng Teng sambil tertawa seram. Ketika pengejar nyawa memaksakan diri untuk menengok, dia saksikan orang itu adalah seorang kakek kecil pendek yang berbadan kekar, lengan bajunya digulung tinggi, wajahnya bengis dan nampak amat licik, dialah orang yang pertama kali membokong dari belakang, kedua kalinya membokong dari sisi kanan dan kali ketiga membokong lagi dari belakang. Pengejar nyawa menghembuskan napas panjang, tak heran pukulan itu susah dihindari, tak ada orang persilatan yang tidak dibuat pusing oleh pukulan maut dari Toa Joeng Kim Kong, pukulan sakti Kim Kong, Kuan He Beng, Kuan Lo Yacu dari Santong. Apalagi di situ hadir juga hutka Ochoa Sim Tiat San Siu Chai, pelajar berpayung besi bermulut Buddha berhati ular. Tio Si Au yang punya nama sejajar dengan Lak Jiu Suseng, ditambah pula Bu Seng Teng, serangan gabungan dari tiga orang jagoan itu memang luar biasa, tak heran si pengejar nyawa tak sanggup mempertahankan diri. Terdengar Kuan He Beng berkata dengan suara keras, kau memang tak malu sebagai anggota empat opas, biar sudah termakan sebuah pukulanku, ternyata masih sanggup mempertahankan diri. Biar dikeroyok tiga orang, kau masih mampu juga melukai Tio Lote, mengagumkan. Sungguh mengagumkan. Biarpun berhasil melukai Tio Siu Chai, tapi apa gunanya? Toh aku sendiri pun harus mencium tanah, sahup pengejar nyawa kemalas-malasan. Bu Seng Teng tertawa dingin. Hektometer, tunggu saja, sebentar lagi akanku suruh kau mencicipi kehebatan ilmu pemisah ototku, sampai waktunya kalau kau masih bisa tertawa, aku baru benar-benar merasa kagum, jengeknya. Pengejar nyawa tertawa sinis, tiba-tiba ujarnya, ada satu pertanyaan ingin kuajukan kepadamu. Katakan saja, sahut Kuan Hebing. Kalau begitu Kuan Loh Yacu dan Tio Siu Chai merupakan anggota di antara 13 pembunuh yang berulang kali membuat keonaran? Kuan Loh Yacu dan Tio Siu Chai